Meski pendeklarasian Anies Baswedan sebagai capres oleh Partai Nasdem sempat membuat hingar-bingar sejumlah pihak, namun tendensi pemilih loyal mantan gubernur DKI itu rupanya cukup banyak. Hal itu ditunjukkan dari hasil survei Litbang Kompas yang dilakukan pada 29 April hingga 10 Mei 2023. Hasil jajak pendapat mencatat, proporsi pemilih loyal baca pres KKP Anies Baswedan lebih besar dibandingkan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Tak kurang dari 55,2 persen responden menjatuhkan pilihan politiknya pada Anies dan tak akan mengalihkan dukungannya pada sosok capres lain. Sebaliknya, terdapat 44,8 persen responden pemilih Anies yang terbilang kurang loyal. Pendukung loyal Anies pun tersegmentasi pada kelompok identitas tertentu yang terkonsentrasi pada kelompok sosial elit menengah dan atas dengan latar belakang politik yang mulai tersegment pada partai-partai pendukungnya. Terima kasih telah menonton! Sementara pada survei yang sama menunjukkan bahwa barisan pendukung Prabowo yang terbilang loyal sebesar 53,5 persen dan Ganjar 46,5 persen. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!